Intro Halo bro, welcome back bersama saya Misang Geni Vlog Kali ini saya akan mencoba menjelaskan Apa perbedaannya, manfaat, keuntungannya Apabila kita melakukan gerakan di tempat di gym Dengan posisi badan berkiri Sebenarnya ada 2 gerakan yang bisa anda lakukan Ketika anda melakukan gerakan di gym Memang tidak semua gerakan Namun ada beberapa Seperti double curl, amel curl, bicep curl, bicep curl, bicep curl, bicep curl bubble Anda bisa melakukannya dengan cara berdiri atau duduk Nah, pada kesempatan video hari ini Saya akan mencoba menjelaskan Apa manfaat, keuntungannya Perbedaannya masing-masing Ketika kita melakukan gerakan tersebut Pada saat berdiri atau pada saat duduk Cukup menjelaskannya, semoga bermanfaat Halo Gun Mungkin ada banyak yang bertanya-tanya Apakah ada perbedaan saat kita latihan dengan posisi duduk Atau posisi berdiri Seperti saat latihan dumbbell curl, amel curl, shoulder bubble press One hand dumbbell military press, dan lain-lain Ada banyak gerakan lainnya yang bisa kita lakukan sambil berdiri atau duduk Namun, tahukah Anda Ada satu keuntungan ketika kita latihan gerakan sambil berdiri Salah satunya ialah dengan berdiri Otomatis kita juga melatih otot core kita Lalu, apakah itu otot core? Berikut penjelasannya Otot core atau curl muscle Atau otot inti Secara umum dapat diartikan sebagai otot Dimana titik tengah gravitasi tubuh Atau center of gravity Dan semua gerakan dalam tubuh berasal dari otot core Otot core menopang seluruh gerakan dan keseimbangan tubuh manusia Secara spesifik, otot core adalah struktur otot-otot yang menopang keseluruhan struktur tulang belakang, perut, panggul, dan pelvis Atau yang disebut dengan istilah LPHC Lumbopelvic hip complex Otot core yang kuat berguna untuk menjaga keseimbangan proporsi otot-otot tubuh Dalam melakukan keseluruhan rantai kinerja tubuh kita Dalam gerak dinamis tubuh manusia Otot core mengontrol efisiensi gerakan akselerasi Atau deselerasi dan stabilisasi tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya cedera Lalu apa manfaat kita melatih otot core? Berikut manfaatnya 1. Memperkuat core muscle atau memperbaiki postur tubuh dan mencegah sakit pinggang atau lobek 2. Membantu mencegah kesehatan otot sehingga mencegah cedera pinggang lebih lanjut 3. Meningkatkan kinerja tubuh 4. Latihan memperkuat core muscle tidak menyebabkan sakit menyeri otot 5. Memperpanjang otot dan mencegah ketidakseimbangan pijakan saat menjadi tua Jadi dengan latihan sambil berdiri otomatis kita melatih otot core Dan tau sendiri manfaatnya kan? Contoh gerakan jika kita melakukan one arm dumbbell military press sambil berdiri Anda harus mempertahankan postur tubuh tegap Itu berarti misalnya sisi kiri Anda mengangkat dumbbell Maka otot-otot core di sisi kanan harus mengencang untuk menjaga postur tubuh Anda tetap seimbang Begitu pula saat kita latihan dumbbell curl atau humble curl sembari berdiri Maka otot core juga akan terlatih Otot core Anda harus bersekontraksi saat melakukan sebuah gerakan yang memerlukan keseimbangan tubuh Ini berarti pada stabilitas core yang dapat menumpang gerakan-gerakan lainnya Namun ada satu yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan gerakan latihan sambil berdiri Yaitu fokus gerakan kita harus kita bagi pada gerakan yang kita lakukan dan keseimbangan badan kita Ini tantangannya saat kita melakukan latihan sembari duduk fokus kita hanya pada gerakan yang kita latih Sedangkan ketika sambil berdiri fokus pada gerakan dan juga keseimbangan badan kita Nah jadi tau kan kelebihan saat kita melakukan latihan sambil berdiri Tapi satu yang perlu kita ingat juga Good perform Baik saat kita melihat latihan untuk duduk atau berdiri Ini yang sangat penting Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa